Halo semuanya gue Renny Voodoo dan kali ini gue akan untuk Tobri Tarot kali ini gue akan membahas kartu seputar The Magician ya nama-nama disini R.O.S aslinya gue balik lagi gue makainya sih pastel tarot The Magician gue kayak gini cuma untuk pengajaran yang gue pakai ini yang leather white ini pakai warna asli leather white jadi memang belum emang belum di color atau di reproduktur semacamnya ya ini gue lihat ini nyakuan asli seperti ini kenapa pada zaman kenapa kenapa warnanya kok dikit banget kayak cuma 4-5 warna karena pada zamannya ya warna itu sangat terbatas lah gitu ya percetakan pada zamannya itu warna sangat terbatas pengen cuma tiga warna sih merah kuning biru oke nah kartu The Magician ini secara astrologi asosiasinya dengan planet merkuri merkurius gitu ya planet komunikasi planet dagang planet intelektual pola pikir dan inilah kenapa dikaitkan dengan The Magician karena perasaan The Magician adalah ketika kita membuat afirmasi maka hal tersebut menjadi kenyataan jadi dalam sebuah berbagai ilmu religi agama mistisme kuno dan kawan-kawan mistis modern anything kita pada ini kita tuh mendapat semacam ajaran kalau apa yang kita ucap itu bisa menjatuhnya potensi untuk menjadi kenyataan meskipun tetap makan waktu nah makanya seringkali kita suka mendengar istilah hati-hati dengan ucapanmu hati-hati dengan mulutmu mulutmu adalah harimaumu gitu ya karena memang pada dasarnya tuh secara ya apapun aliran kepercayaannya apapun aliran ininya kita tuh manusia tuh punya kemampuan yang luar biasa dimana apa yang kita omongkan dengan kepercayaan dan keyakinan penuh itu bisa terjadi gitu ya entah orang bilangnya low attraction or whatever itulah makanya Mercury dikaitkan dengan Magician karena Magician ini di Kartarot adalah sesuatu orang yang sudah tahu dia bisa melakukan apa saja konsep-konsep yang dia tahu yang dia pelajari apa saja dia tinggal membuat semuanya emotion alias dia tinggal merangkai semua dan meramu semua yang sudah diketahuin untuk di dalam suatu upacara dalam suatu doa atau gimana untuk dikirim ke semesta atau dikirim ke atas kemudian ya agar apa yang dia harapkan terwujud apa yang dia inginkan terwujud itu sih sebenarnya dari kartu di Magician ini sih makanya kartu di Magician ini adalah orang yang memegang Wands Cups Swords dan Pentacles yang mewakili empat unsur Minor Arcana ya empat unsur Minor Arcana di Kartarot ya ada Wands Cups Swords dan Pentacles artinya dia sudah menguasai semua aspek dalam kehidupannya ketika dia sudah menguasai semua aspek tersebut dia tinggal meramukan sesuai dengan yang dia inginkan sesuai dengan tujuan yang ada kemudian dia tinggal kirimkan itu ke semesta gitu ya dan tentu saja ketika dia mengirim tersebut ke semesta atau berbicara berdoa ke atas diimbangi dengan wisdom kebijaksanaan yang juga tanpa batas ini ya ini kayak ada tanda lapang atau tanda infinity kalau di itu ini di kepala itu menunjukkan wisdom atau kebijaksanaan yang tanpa batas apabila digunakan dengan tujuan sebaik-baiknya gitu ya nah disini juga kayak menunjukkan ada frame atasnya tanaman merambat bunga ini juga ada merambat bunga ini ini sebenarnya mengisyaratkan apa yang sudah ditanamkan itu pasti akan berbunga lepas dari bunganya itu bagus atau tidak itu nanti pasti ada buahnya ada menghasilkannya nah dari sini menekankan bibit apa yang kita tanam itu adalah omongan dari kita sendiri afirmasi yang kita sendiri itu sebuah bibit anggap afirmasi yang keluar dari mulut kita ataupun pikiran kita itu adalah sebuah bibit bibit tersebut ketika masuk ketika ditanam dalam pikiran kita dalam sebuah tanah dalam sebuah media tanah biasanya pikiran kita itu akan berbuah menjadi bunga baik bunganya bagus apapun tidak ya dalam ya kolam secara ini artinya dalam akan berbuah menjadi sebuah realita gitu ya bibit ditanam di sebuah sebuah media tanam atau sebuah tanah kemudian berbunga berbunga gitu jadi ketika bibit itu adalah afirmasi kita tanah atau media tanam itu adalah pikiran kita sendiri dan ketika bibit itu berbunga itu adalah bentuk afirmasi kita yang termanifest ke dunia nyata itulah intinya agak berlibat intinya apa yang kita omongin dan kita yakinin dengan seyakin-yakinnya itu akan menghasilkan termanifest ke dunia nyata pokoknya hati-hati dengan omongan ini sih begitu secara filosofinya tapi secara praktikalnya seperti apa ketika tarot itu dalam membaca tarot kemudian keluar kartu ini nah disini agak lucunya tuh begini ini sebenarnya secara mengindikasikan banyak lagi orang yang sudah tahu teori-teorinya seperti apa konsep-konsepnya seperti apa tinggal dijalankan teori tersebut tinggal direalisasikan konsep-konsep yang sudah dia dapatkan tersebut jadi misalnya kalau ada pertanyaan misalnya soal bisnisnya seperti apa kondisi proyeknya seperti apa dan keluar kartu seperti ini atau misalnya ya mungkin kalau pecintaan juga sama ya saya suka sama si B saya suka sama si B saya suka sama si A kedepannya gimana dan keluar kartu ini ini kayak menunjukkan kamu sudah tahu langkah apa yang harus kamu lakukan kamu sudah tahu strategian yang mesti gimana masalahnya tinggal kamu jalankan saja intinya gitu afirmasi gak hanya cukup tapi juga mesti dijalankan gitu ya sama juga dengan yang ngecek kartu cara umum benji sini menunjukkan kamu sudah tahu teori-teori seperti apa konsep-konsep seperti apa tinggal dijalankan untuk mencapai apa yang kamu inginkan intinya sih seperti itu itu saran atau maknanya bagusnya lah tapi kalau ditanya yang kurang bagus seperti apa bisa juga kita menunjukkan karena kita sudah tahu untuk yang kurang bagus ya untuk yang kurang bagus karena kita sudah tahu kita menyalah gunakan ilmu yang kita dapat untuk sesuatu yang merugikan orang lain contohnya ya memanipulasi orang supaya mengambil jasa yang kita mau dalam konteks negatif gitu ya atau mempengaruhi orang untuk mengambil produk yang kita mau kemudian bisa juga dalam beberapa kasus tergantung dengan kombinasi kartunya ya mungkin kalau dalam baca tarut mungkin juga ada semacam indikasi indikasi kena santet kena pelet kena guna-guna apapun istilahnya ya baik lagi itu contoh yang jeleknya penyalahgunaan pengetahuan atau ilmu pengetahuan yang sudah kita miliki untuk tujuan yang tidak baik sisi bagusnya baik lagi menggunakan pengetahuan dan ilmu pengetahuan yang sudah kita miliki untuk tujuan yang baik jadi begitu lah ya oke sekian untuk yang The Magician semoga teman-teman pada suka kalau memang ada kritik dan saran ya silahkan post di komen dan juga tolong hit like dan subscribe dan jumlah subscriber juga akan membantu gue untuk memproduksi video-video pendidikan seperti ini oke gue Renny Hoodog thank you for watching